Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPESMI, melakukan aksi mogok nasional di kawasan MM2100, Jalan Sumatera, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu, 30 November 2023. Masa buruh berkumpul di jalan menuju pintu masuk tol Cibitung 3. Mereka memblokade pintu jalan masuk dan keluar ke tol Jakarta Cikampek. Akibatnya kemacetan kendaraan yang akan masuk ataupun keluar dari pintu tol Cibitung 3 mengalami kemacetan panjang. Petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Brimob terlihat berjaga di lokasi. Mereka membentuk barisan untuk menghalau masa buruh yang rencananya akan masuk ke dalam tol. Para buruh memaksa masuk ke area jalan tol untuk melakukan blokade. Namun, petugas menghalau dan terjadilah aksi saling dorong. Aksi mogok nasional yang dilakukan buruh di Kabupaten Bekasi pada hari ini menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum Kabupaten, UMK, Bekasi sesuai dengan rekomendasi dari PJ Bupati Bekasi, yakni 13,99 persen. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa subscribe ya!